Intro Akhirnya, satu lagi naturalisasi calon pemain timnas Indonesia disetujui DPR Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya subscribe, like dan share channel ini Agar admin lebih semangat untuk kembangkan channel ini dan agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Sain Patinama, menghadap komisi ex-DPRI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 8 November 2022 Sain Patinama hadir secara virtual lewat aplikasi Zoom Meeting Agenda rapat kerja Raker Komisi ex-DPRI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ini membahas pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Sain Patinama Dalam Raker ini, Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, menyampaikan bahwa keinginan naturalisasi berasal dari permintaan pelatih Sinta Eeyong, bukan federasi Kami laporkan keinginan naturalisasi bukan permintaan federasi, ini keinginan Sinta Eeyong kami hanya mengakomodir, ucap Mohamad Iryawan Ada dua pemain sudah disetujui, DPR beberapa waktu lalu, Sandi Wals dan Jordi Ahmad, sambung pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu Sementara itu, pimpinan Raker, Hetifah Shaifudian menetapkan bahwa komisi ex-DPRI menyetujui pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Sain Patinama Komisi ex-DPRI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Ri atas nama Sain, kata ucap Hetifah Shaifudian Dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan Ri ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sambung politisi dari fraksi Golkar itu Selanjutnya, naturalisasi dari Sain Patinama akan dibahas di Komisi IIDPR, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022 Dengan pertimbangan kewarganegaraan Ri atas nama Sain Patinama Sebelumnya, Sandi Wals dan Jordi Ahmad sudah lebih dulu menghadap DPR Komisi III dan X Dan naturalisasi keduanya disetujui Kini, Sandi Wals dan Jordi Ahmad hanya tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.